Kecamatan Tanjung Priok Kepala Pelaksana BPB DDKI Jakarta, Isnawa Aji menjelaskan bahwa kebakaran bermula di salah satu rumah warga dan api dengan cepat merambak kebangunan kontrakan lainnya. Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPB DDKI Jakarta, keempat korban berada dalam satu kamar dan berusaha melompat keluar, namun api sudah membesar dan mereka terjebak. Sementara korban lainnya mencoba melompat ke bawah. Keempat korban yang meninggal dunia adalah SM40, Y35, S8, dan A3. Selain korban jiwa, kebakaran ini juga menyebabkan kerusakan pada satu rumah dan dua kontrakan dengan kerugian ditaksir mencapai sekitar 250 juta rupiah. Proses pemadaman telah selesai dilakukan dan petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Kebakaran tragis terjadi di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi 8 November tahun 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB DDKI Jakarta melaporkan empat orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kepala Pelaksana BPB DDKI Jakarta, Isnawa Aji, menjelaskan bahwa kebakaran bermula di salah satu rumah warga dan api dengan cepat merambat kebangunan kontrakan lainnya. Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPB DDKI Jakarta, keempat korban berada dalam satu kamar dan berusaha melompat keluar. Namun api sudah membesar dan mereka terjebak, sementara korban lainnya mencoba melompat ke bawah. Keempat korban yang meninggal dunia adalah SM40G.